Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan saya Ahmad Molan Iqman Di Liputan Seputar Superjo Pemirsa hari ini telah dilaksanakan Acara Pembekalan Peserta KKN Tahun 2021 Yang bertempat di Adotorium Pemirsaan Pembekalan Peserta Kuliah Kerja Nyata Atau KKN Universitas Ibrahimi Kali ini dilaksanakan di dua tempat yang berbeda Untuk Mahasiswa Putra Dilaksanakan di Aula SMK Ibrahimi 1 Putra Dan untuk Mahasiswi Putri Dilaksanakan di Perpustakaan Ibrahimi Putri Pesanakan ini Amalnya itu Yang biasa dipakai oleh santri Dan diamalkan oleh santri Yang pertama Amalnya berkata dengan hal-hal yang Kusutat Ombudian Maka Ada yang tidak boleh berubah Untuk kata yang ini Oleh siapapun penghasilnya Yaitu Pertama Atau Kekat Sampai kapanpun Tidak boleh berubah Yang ketua Roti bulhagat Dan isi honsak Tidak boleh berubah Solat jamaah Tidak boleh berubah Solat jamaahnya pun Dia tetap di awal waktu Tidak di akhir waktu Sekalipun Pemangasuh hari ini Di Anjaya itu Mondok di Kujan Dan Mondok di Mekah Itu Jamaahnya menurut you Ada di akhir waktu Tapi kalau menerus Ada pemimpin lain Terus sebetulnya Maka jamaahnya Kalau biasa di Di awal waktu Kalau anda Pergi ke Bodo Jamaahnya Buri ke Jumah Asal dan Bumah Jadi begitu Masih-masih Kekatai Punya milik dan Kilihan selesai Universitas Ibrahimi Pada tahun Akademik 2001-2002 Insya Allah Akan menyelenggarakan KKN Perdana Bersama seluruh Fakultas di lingkungan Universitas Ibrahimi Oleh karenanya KKN hari ini Menjadi momentum Kuliah kerja nyata Lintas fakultas Lintas keilmuan Yang rencananya Akan dilaksanakan Dengan dua format Yang pertama adalah Format KKN untuk Ketua Kamar Yang rencananya Dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafia Safia Sukorejo Insya Allah Untuk KKN Ketua Kamar Akan dilaksanakan pada 22 Februari 2002 Sampai 22 Maret 2022 Kemudian Untuk KKN Reguler Rencananya Akan ditempatkan Di Kabupaten Banyuwangi Dan Kabupaten Situbondo Putri untuk Kabupaten Banyuwangi Dan Putra Untuk Kabupaten Situbondo Untuk Kabupaten Situbondo Insya Allah Ditempatkan Di enam kecamatan Di area barat Kemudian Untuk Banyuwangi Untuk Putri Ditempatkan Di Wongsorejo Kalipuro Dan Licin Terkait Dengan persiapan Yang sudah Dipersiapkan oleh Panitia Kami Menyetting Enam Gelombang Pembekalan Yaitu Dua gelombang Di Putra Kemudian Di kampus Kota Satu gelombang Dan di Putri Sampai tiga gelombang Mengapa? Karena memang Lokasi Untuk Pembekalan Cukup Banyak Daya tampung Yang harus Digunakan Karena Sekarang Kurang lebih Ada 1036 Yang akan Melakukan KKN Harapan Harapan Kami Terkait Dengan Pelaksanaan KKN Perdana Di semua Fakultas Di Universitas Ibrahimi Bagaimana Kemudian Mahasiswa Dalam Berkegiatan Karena memang Di satu Pusku Merupakan Lintas Prodi Ada Kor Keahlian Yang dimunculkan Dalam Pengabdian Masyarakat Khususnya Nanti Di Pelaksanaan KKN Ini Sehingga Sesuai Dengan Arahan Pengasuh Insya Allah Nanti Untuk Ketua Kamar Ada Arahan Khusus Dan Pelepasan Bersama Pengasuh Sebelum Pelaksanaan KKN Tanggal 21 Kemudian Untuk Yang Reguler Untuk Pelepasannya Insya Allah Satu hari Sebelum Tanggal 14 Maret Yang Insya Allah Bersama Bupati Situbondo Dan Bupati Banyuwangi Kuliah Kerja Nyata Ini Rencananya Akan Diberangkatkan Secara Bergelombang Untuk Para Ketua Kamar Akan Diberangkatkan Pada Tanggal 22 Februari Sampai 22 Maret 2022 Dan Untuk Peserta Reguler Akan Diberangkatkan Pada Tanggal 14 Maret Sampai Dengan Tanggal 14 April 2022 Pesan Pesan Kami Yang Pertama Buat Teman Teman Peserta Pembekalan KKN Supaya Menjaga Nama Pesantren Dan Juga Teman Teman Ini Pertama Kegiatan Di Luar Pesantren Di Aktivitas Luar Tempus Semenjak Pandemi Ini Jadi Teman Teman Supaya Untuk Menjaga Aktivitas Terkontaminasi Meskipun Itu Tidak Bisa Dipungkiri Karena Yang KKN Mesti Peserta Luar Atau Masyarakat Luar Dan Juga Keinginan Kami Dari Teman Teman Peserta Untuk Teman KKN Itu Bisa Meng-share Dan Juga Membagi Kilmuan Dari Segi Pendawahan Dan Juga Sesuai Dengan Tema Gemah Sentri Gerakan Tematik Sejahtera Mandiri Masjid Jadi Teman Teman Ini Berbasis Di Mesjid Mengutamakan Mesjid Seperti Apa Menjadikan Mesjid Bagi Mahasiswa Putra Berjumlah 366 Serta Bagi Mahasiswi Putri Berjumlah 670 Jadi Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Yang Mengikuti KKN Berjumlah 1036 Peserta Kenapa Kemudian Mahasiswi Ini Juga Ada Tingkat Kerawanan Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Mahasiswa Ini Ternyata Juga Ada Korelasinya Dengan Kreativitas Yang Dimiliki Oleh Para Mahasiswi Dengan Kreativitas Yang Tinggi Di Satu Sisi Tadi Saya Katakan Ini Sebagai Satu Kelebihan Bagi Mahasiswi Di Dalam Mengorganisi Kelompoknya Sehingga Kemudian Dapat Merancang Kegiatan Program Kegiatan Yang Cukup Baik Maka Terkadang Para Mahasiswi Ini Memiliki Target Yang Sangat Luar Biasa Jadi Ada Target Yang Ingin Dicapai Perfeksionis Posisi Mahasiswi Ini Ingin Sempurna Mencapai Tingkat Keberhasilan Daripada Program Kegiatan Yang Sudah Dirancang Nah Untuk Bisa Mencapai Tingkat Keberhasilan Yang Sempurna Terhadap Rancangan Kegiatan Itu Maka Berbagai Macam Usaha Dilakukan Termas Termasuk Melakukan Pendekatan 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 Kepada Banyak Pihak Yang Terkadang Ini Diluar Area Posgonja Yang Terkadang Ini Bahkan Juga Diluar Kabupaten Tempat KKN Itu Dilaksanakan Distribusian Para Perserta Akan Ditempatkan Di Enam Kecamatan Untuk Mahasiswa Putra Yaitu Kecamatan Banyu Gelugur Jati Banteng Sumber Malang Suboh Melandingan Serta Kecamatan Bungatan Dan Untuk Mahasiswi Putri Menempati Di Tiga Kecamatan Yaitu Kecamatan Kalipuro Licin Serta Kecamatan Wong Serjo Mahasiswi Juga Diberkali Di bidang Kepesentrenan Dengan Salah Satu Narasumber Yang menjelaskan Tentang Bagaimana Mahasiswa Bisa Menjadi Kholifah Tentaranya Allah Dan Orang Yang Berjihad Kepada Allah Yang Diinginkan Oleh Guru Tercinta Kita Dan Putra Beliau Kaya Haji Raden Ahmad Fawa As Samsun Arifin Allah Menciptakan Kita Yang Jelas Adalah Sebagai Hamba Allah Untuk Menjadi Kholifah Allah Memberikan Kesintukan Memberikan Perdamaian Memberikan Pengembangan Dan Menjadi Komimpin Sebagai Komimpin Adalah Mengembangkan Sebagai Komimpin Adalah Menyijukan Sebagai Komimpin Adalah Mengberdayakan Yang Lemah Berdayakan Yang Tidak Indah Diindahkan Itu Komimpin Perasaan Kami Perasaan Sebagai Peserta KKN Tahun 2022 Merasa Sangat Excited Merasa Sangat Antusias Dengan Adanya Pembekalan KKN Kali Ini Dalam Hal Ini Hal Ini Salah Satu Hal Yang Paling Kami Tunggu Tunggu Yang Mana Kami Berharap Ketika Kami Terjun Langsung Di Masyarakat Nanti Kita Bisa Benar-benar Mengimplementasikan Keilmuan Yang Selama Ini Kita Dapatkan Dan Benar-benar Dapat Kita Lakukan Dengan Baik Sebelum Nantinya Benar-benar Terjun Ke Lapangan Benar-benar Terjun Ke Masyarakat Luas Selanjutnya Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Panitia Pelaksana Kepada Pihak-pihak Terkait Yang Telah Mensukseskan Kegiatan Kali Ini Dan Kami Berharap KKN Yang Sekarang Maupun KKN Yang Akan Datang Membawa Pihak-pihak